Oh Patasi aku banget gitu liat tuh posnya tubuhnya Bentuk Bentuk apanya Bentuk apanya Oh iya 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 Oke Jadi ini sudah sesuai ekspektasi kalian ya Sesuai dong Ada dua yang gak kepilih Kita akan Ngomongin soal jagoan tadi udah Kita langsung aja kasih liat Peserta-pesertanya Siap Are you ready? Ready Ready Yalah kalau begitu langsung aja Kita akan melihat inilah dia Peserta yang pertama Ha ha hi hi he Chandra Ha ha hi hi he 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 Tampaknya orang ini suka tertawa ya Antara ha ha hi hi atau he 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 ya Baik Kita masuk pada peserta yang kedua Peserta kedua kita Pengamis cinta Ada Kigut Silahkan pengamis cinta Pria multi talenta Pecinta wanita Dan juga hadir untuk menjadi Peserta ketiga Tiga Sinden Panggung Nindi Datang dari kampung Ingin didukung dan juga disanjung Jambu anakku Jambu anakku Wow Peserta keempat Langsung saja Madu Si Nanis Ya Bersuara merdu Tidak pemalu Biarlah Si Manis Madu Si Nanis Oh wow Wow Oh wow Dapatnya dia juga adalah seorang model ya Luar biasa Kita masuk kepada peserta yang kelima Ujang Lajang Harta Segudang Pasti Lajang Untuk Angel Ayang Oke boleh tepuk tangan dong untuk kelima peserta kita Mana ada tepuk tangannya boleh Yes Jagoan-jagoannya masih tetep kan ya Ya dong Oh iya tetep Kita akan nanya dulu nih Dari Trisu Aka dan juga panelis-panelis Kira-kira jagoannya yang datang kesini udah sesuai belum sama ekspektasinya kalian Banget Nia kalau aku lihat dari Bujang Lajang ya Tapi kok dia mukanya mirip Tomat ya Oh oh Iya soalnya I love you Tomat Oh Tapi itu kan pilihannya Angel Betul Kalau pilihannya Mama Mama ada semua Ada Bujang Ujang Ujang sama si ini nih pemain gitar Oh Pengemi Cinta Pengemi Cinta Iya 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 Bunda ilo juga ada ya Aku udah ada selamat gak Ada ya Nah kalau Happy Happy kayaknya mukanya gak ceria ya Aku tuh selalu kepona gitu Selalu terpasangan Oh Makasih aku banget gitu lihat tuh postnya tubuhnya bentuk 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 kepilih yaitu adalah ha-ha hi-hi dan juga si manis madu jadi jangan ngaku-ngaku itu jagoan kalian ya oke kalau begitu Triswaka ini kan dari penampilannya bisa kira-kira udah mulai menilai gitu kebayang gitu kira-kira seperti apa ya udah mulai melirik-lirik dan inilah dia 5 peserta kita hari ini langsung aja kita kenalan sama 5 peserta kita inilah dia peserta yang pertama ya peserta pertama kita ada ha-ha hi-hi he enak banget ya terakhirnya ha-ha hi-hi he oke pertama saya perkenalkan semuanya saya ha-ha hi-hi oh gitu oh gitu oke perkenalkan saya Chandra saya berdasarkan dari kota Trenggale kecerian saya saya sebagai guru vokal anak-anak TK di Kota Malam mungkin bisa di ajarin ini panelis-panelis ini untuk bernyanyi yang benar mungkin dengan dasar awalnya teknik-teknik dasarnya kalau pak guru mau ngajarin kita cium dulu dong hei 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 kuasa ingat masih di umpongan pak guru maksudnya pertama sebelum kita nyanyi kita biasanya kan pemanasan dulu pemanasan yang namanya support support ya biasanya kalau di anak-anak kita harus pakai lagu-lagu yang familiar sama anak-anak contoh contohnya lagu Night Demon coba dulu coba dulu adik-adik kita ganti syairnya pakai ha-ha-ha ha-ha-ha kita pakai supportnya kita pakai ha-ha-ha siap yuk ha-ha-ha ha-ha... ha...ha... я... ha...ha... ha...ha... Haa! Aiman mulutnya bau felak Aiman nggak puasa nggak puasa puasa Oh bosok, orang beliau buka. Oke, kita masuk ke peserta yang kedua. Kita punya Bujang Lajang. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Bujang Lajang, Acep. Saya tukang band, dan kebetulan saya vokalis dan kebotis juga saya. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan masyarakat juaka. Dan bertemu dengan Baby Angel. Halo. Halo Baby Angel. Saya punya lagu buat Baby Angel. Tapi memang Bujang Lajang ini pilihannya Angel lho tadi, ya kan? Sama Buda Angel ya, Bun? Kocok nggak sih? Mungkin ada lagu untuk Angel. Ya, untuk Baby Angel. Baby, you're my angel. Angel, you're my baby. Baby, you're my angel. Angel, you're my baby. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Bujang Lajang. Yang berikutnya, kita punya pengamis cinta. Ya. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Saya pengamis cinta, Tigun. Keseharian saya sebagai guru musik. Kofi saya main musik. Dan di sini saya ingin menampilkan sesuatu yang energi. Buat Mas Triswaka dan para finalis yang api-api ini. Oh my God. Oke. Nah, Sarah. Injung. Sangat. Wow. 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 Jadi guru musik ini? Jadi guru musik dari Beres Kuliah 2019. Yalah kalau begitu langsung aja kita masuk kepada peserta yang keempat Sindin Panggul Hai cewek satu-satunya disini Jaguan aku tuh Berkenalkan Aku si Sindin Panggul Nama saya Nindi Keseharian saya jadi penyanyi panggung ke panggung Khusus hari ini Saya datang ke Fantastik Duo untuk bertemu Mas Triswaka dan para panelis panelis Gak enak kok Aku coba belajar belajar Sudah berapa lama jadi Sindin Saya cantik si Sindin Sutna dari kelas 3SW Udah lah Gak bisa aku solek kalau ngedengar-dengar suara-suara kayak gitu aku jadi kayak berasa didadari lagi mandi gitu Oh Kayangan, kayangan Boleh menyanyikan lagu Mas Triswaka Oh bisa, bisa nyanyi lagu dengan gaya Sindel? Bisa Bisa nyanyi lagu? Boleh dicoba? Teman-teman dari SMP 10 kami mohon untuk berfoto bersama Tidak 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 Selanjutnya kami mohon dari pihak keluarga Tidak Oh iya Dan Ini yang kelima kita punya si Manis Matthew Hi Manis Hei Hei Mengenalkan? Saya si Manis Yang bernama Madhu Namanya Mas Madhu? Iya, memang nama saya Madhu Allah Ismail Madhu Oh Saya berasal di kota Bogor Saya salah satu Desaonom juga di Bogor Wow Seperti yang Kakak-kakak sumol Senseон advent dan host dan Mas Triswaka lihat Ini perancangan saya sendiri Memang saya punya cita-cita menjadi master fashion seperti master tibun. Tapi kalau bisa lebih siapa tahu rezekinya ada ya. Iya. Dan aku juga punya cita-cita sih, pengen kepo kanoi gitu lho, Kak. Oh, silahkan. Sebelumnya... Eh, dipraktekin. Jumbo, aku udah punya model sendiri sekarang. Oh, sudah punya model? Oh, sudah punya model sendiri. Langsung aja kita panggilkan model internasional kita. Oh, Dian. Ini salah satu... Ini salah satu rancangan saya. Dimana saya merancang outer ini. Sebagai mana pengalaman pribadi saya. Karena mempunyai badan yang besar saat itu. Ini bener-bener rancangan kamu? Ini rancangan aku. Perut, bentar. Langseng, bulan aku. Ini rancangan aku. Dimana yang semua size badan bisa pakai. Bahannya juga bagus banget. Dan ini tuh bisa cowok-cewek jadi unisex. Bisa cowok-cewek bisa pakai. Iya, yang ini bisa. Yang ini juga bisa. Kecuali yang ini, ini ada size-nya. Jadi kalau yang ini... Ini, ini ada salah satu ini kimono modern. Nah, cobain, cobain kali. Ya, bisa, bisa. Bisa. Masri, masri, cobain. Ya, kalaupun yang misalkan yang berbadannya sebesar Aiman. Itu dia nge-fit. Tapi kalau misalkan yang agak langsung dikit. Dia jadinya oversize. Terima kasih. Terima kasih. Ini dipakai aja dulu ya, Ma Tria. Aduh, saya pakai dulu ya. Boleh. Oke. Pasti penasaran banget nih penampilan mereka seperti apa di babak 1 versus 5. Pasti pengen tau banget suaranya kayak gimana sih. Kalau tadi udah jagoan, banyak jagoan-jagoannya dari panelis-panelis. Dan juga mereka udah kasih lihat kemampuan-kemampuan mereka. Nah, kira-kira suaranya gimana ya? Tetap di Fantastic Duo Indonesia. Tunjukkan dua impianmu.